Kita awali berita pertama dari Mamuju, pemirsa ratusan masa dari 10 desa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Desa Bersatu berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Aksi tersebut digelar untuk memprotes hasil seleksi calon kepala desa yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Aksi ratusan masa yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Desa Bersatu ini diawali dengan menggelar long march dari Jalan Amakirang menuju kantor DPRD Mamuju. Aksi ini digelar untuk memprotes hasil seleksi bakal calon kepala desa yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur di mana terdapat beberapa calon kepala desa yang tidak memenuhi perceratan namun dinyatakan lolos oleh panitia seleksi. Dalam orasinya mereka mendesak pihak DPRD agar segera menyurat PBPMD Mamuju untuk membatalkan seluruh tahapan seleksi pilkades karena dinilai curang dan tidak transparan. Selain itu ratusan masa ini juga menuntut agar pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan digelar serentak di 10 desa pada tanggal 18 Desember mendatang ditunda sekaligus meminta agar kembali dilakukan seleksi ulang. Masa menilai beberapa panitia tidak menjalankan tahapan seleksi bakal calon kepala desa yang sesuai termaksud dalam pasal 23 ayat 2 Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2017. Bahwa proses tahapan seleksi yang ada di Kabupaten Mamuju kepada seluruh calon kepala desa sangatlah tidak sesuai dengan prosedural yang sangat tidak sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2017. Isai bertemu dengan sejumlah anggota DPRD, ratusan masa ini kemudian memubarkan diri dengan tertib, namun mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah masa yang lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, MNC Media, melaporkan.